Kalau kategori yang ketiga dan keempat, tapi tidak semuanya ya, kadang-kadang sudah di drop di daerah dirumahnya, ikut serta lagi dengan bapak. Maksudnya ikut serta? Itu rohnya itu, kayanya itu ikut lagi ke mobil. Di belakang itu ada suara nangis, kadang-kadang suara batu, setengah malam itu antar jam dua, setengah tiga, tapi kalau menjelang jam empat itu, ya itu sudah nggak ganggu lagi. Sudah nggak ganggu lagi ya. Pak, pernah nggak terlintas sedikitpun untuk pindah pekerjaan? Atau memilih pekerjaan yang lain yang mungkin tidak berhubungan dengan kemati ya? Betul. Saya apalagi sekarang sudah usia 72. Dari muda pun, saya banyak yang menawari, mau nggak kerja di sini? Tidak di sini sekian-sekian. Saya tahu lagi saya tidak manis. Kenapa, Pak? Nah, itulah. Saya mengkaji dan menghayati, pekerjaan ini adalah pekerjaan hidunya wal-ah-ih-oh. Itu yang saya suka. Soal cukup tidak cukup, bagaimana kita manajer jemannya untuk hidup di dunia ini. Pak Udin, satu hal yang bisa saya rangkum dari tadi bicara sama Bapak adalah kita harus berempati. Setiap manusia yang hidup pasti akan meninggal, jadi kita memang harus mempersiapkan diri. Harus mempersiapkan diri, kita juga akan menghadapi sedemikian rupa apa yang saya bawa. Saya membawa jenazah, esok hari saya akan dibawa sama mobil lagi. Jenazah. Kita mensholatkan jenazah, esok hari kita akan mensholat. Jadi, check balance-nya demikian. Makanya, kita suka mentahlilkan orang jenazah, insya Allah esok hari kita meninggal, banyak yang mentahlil. Bekerja dengan penuh keikhlasan memang tidaklah mudah untuk dilakukan. Apalagi bila pekerjaan yang kita lakukan ini sangatlah menantang kita untuk melawan rasa takut kita. Sungguh bukan suatu hal yang mudah untuk dijalani. Oleh karena itu, diperlukan sikap ikhlas yang kuat di dalam melaksanakan pekerjaan juga bisa dinilai sebagai ibadah bagi seorang manusia. Ini dia nih, pekerjaan yang belum tentu orang banyak menginginkannya juga. Sama seperti supir ambulans tadi, yakni menjadi perias dan pemandi jenazah adalah pekerjaan yang sangat tidak mudah untuk dilakukan bila rasa takut yang sangat besar menghalangi kita. Namun, sosok Ibu Lena hadir sebagai pahlawan bagi orang dalam kedukaan. Yuk, kita simak kisah unik Ibu Lena. Mami, sebenarnya saya dapat kartu nama ini. Saya penasaran sekali karena tertulisnya event organizer. Tapi di bawahnya sini ada mendampingi keluarga dalam duka, melayani rias jenazah. Mami Lena ini sudah berapa lama menjadi perias jenazah? Dari tahun 1984, saya sedikit cerita ya. Awal mulanya tahun, saya ingat bulan Maret 1984, ada seorang ibu muda dari Lampung. Ternyata dia sakit, kata dokter kandungan, sakit kanker rahim yang sudah akut, tidak dapat dioperasi lagi. Akhirnya nama tuh, seminggu, dua minggu, tiga minggu karena tidak punya keluarga, kita kaum ibu gantian. Ternyata waktu saat terakhir itu, dia katakan begini, Lilin ini suster jangan dipadamkan. Kalau Lilin ini padam, saya pulang ke rumah bapak di surga. Wah, saya bilang, ini benar apa tidak ya? Ya, terima kasih Tuhan. Saya kembali kerja, waktu itu lumayan pekerjaan saya sebagai accounting. Kan boleh di, lumayan kalau accounting. Berarti dulu Mami Lena pekerjaannya accounting? Apa yang terjadi? Telepon berdering, ternyata benar Len ke rumah bapak di surga. Oke, nanti saya atur. Meninggal. Meninggal. Udah begitu saya datang, udah bawa tas, bawa wireless, pikir mau doa. Ayo kita siap, apa yang mau diatur Len, itu masih di kamar jenazah. Kan kamu pintu make up. Emang saya ini alami, senang make up sendiri. Beli kosmetik juga untuk sendiri. Terus akhirnya, ini alat riasnya, ini bajunya. Tolong kamu yang rapikan. Waduh. Buka pintu kamar jenazah, ada tujuh atau delapan masih dibungkus kain putih ya. Waduh, baru diambil kali dari rumah sakit. Akhirnya, gak sanggup deh pak, ada yang jaga kamar jenazah. Saya gak sanggup pak. Akhirnya saya sembah sujud di depan kamar jenazah Usada. Waktu itu lampunya, bohlamnya masih kuning. Saya bilang, Tuhan saya gak mau kerjaan ini. Nangis saya. Tuhan tolong, Tuhan. Tuhan tolong. Saya mohon diberikan kekuatan, disingkirkan rasa takut ini. Sambil cerita nangis. Apa yang terjadi? Ternyata Tuhan menjawab permohonan saya. Lalu saya mantep. Ayo saya bantu. Nah sejak itu, ayo saya bantu. Kata orang kamar jenazah. Mandikan, udah mandikan di rias. Apa yang terjadi? Rupanya, begitu jamnya sampai, tim doa udah datang, peti udah sedia di ruangan. Kita dorong, ternyata sambutan luar biasa. Daripada jemaat dan pastor. Cantik sekali, cantik sekali. Saya sampai rasanya, gimana ya? Aduh, agak bangga, agak seperti aneh ya? Aku bilang cantik jenazah ya, saya bilang. Terus segitu udah, cantik sekali. Terus akhirnya apa yang terjadi? Tiap minggu, pastor Belanda itu umumkan. Kalau ada yang meninggal, cari Ibu Lena. Awal mulanya. Oh gitu. Jadi bener-bener gak sengaja sama sekali. Mami, itu 30 tahun lebih ya. Sekarang sudah berapa jenazah yang Mami rias? Aduh, kalau dibilang berapa jenazah mungkin ribuan ya. Sudah ribuan? Iya. Berarti sudah terbiasakah? Kalau dikatakan biasa, karena terus terang. Begitu saya kalau ditelepon oleh seorang keluarga, orang tuanya meninggal, atau suaminya meninggal, atau istrinya meninggal. Baik, saya meluncur, saya bawa alat rias, lalu saya katakan, di mana disemayamkan? Masih di kamar jenazah. Baik, begitu saya masuk kamar jenazah, emang banyak. Tapi mana keluarga bapak atau ibu yang ini. Saya salam dulu, terus terang. Kalau saya lihat, saya lagi rias, itu dia ada berdiri. Si... Maaf. Arwahnya itu. Setiap jenazah? Waktu itu, saya pernah tugas sendirian di kamar jenazah, merias, dan lain sebagainya. Itu yang tadi dibaringkan, itu berdiri. Kelihatan. Lalu dia enggak tengah-tengok. Ini menurut mata rohani saya. Eh, mau kemana? Nyelonong aja. Saya ajak ngomong gitu. Lewat aja pintu. Kaca juga dia terobos. Itu ada. Ada fotonya enggak sih, Mami? Ada, ini. Yang, yang Mami dandanin ya? Iya, tapi enggak semua. Karena udah ratusan ribuan. Bentar ya. Mau lihat yang cantik? Nah ini. Nah ini, cara Buddha. Nah Mami, kalau misalnya di kamar jenazah sendirian seperti ini, itu kan kita enggak kenal waktu ya. Bisa pagi, siang, sore, malam. Pernah enggak sih diganggu atau ada pengalaman yang... Saya sebenarnya takut mau nanya. Begini? Ada enggak? Ya, pernah. Waktu itu di rumah duka, Usada. Ini oma. Seorang oma, kenapa jenazahnya mengangak mulutnya? Ada? Ada. Terus saya katakan, oma kok ininya mengangak begini kan jelek. Mami ajak ngomong gitu ya. Terus segitu udah kata keluarganya, tolong bu, tolong nangis. Baik, tenang aja ya. Saya tunggu di luar ya bu. Oke, saya ajak ngobrol. Oma mau pesen apa? Silahkan. Kalau yang pesennya keras, itu keluarnya darah. Oma, darah dari? Mulut. Kalau memang cuma pesennya, cuma minta akur dan lain keluarga, cairan aja. Itu oma keluar darah dari mulut. Darah segar, aneh.